Dan sudah ini ada informasi selanjutnya, Panitia Seleksi memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa tidak lolos persyaratan calon hakim konstitusi. Hamdan dinilai tidak mengikuti tahap seleksi yang diadakan oleh Panitia. Dari 15 pelamar calon hakim konstitusi, kini tersisa 5 orang. Mereka akan bersaing menjadi penjaga garda terakhir keadilan di Indonesia, menggantikan Hamdan Zulfa, yang akan selesai masa tugasnya pada Januari mendatang. Hamdan yang kembali melamar sebagai calon hakim tak termasuk dalam 5 calon yang lolos. Panitia Seleksi tak meloloskan Hamdan, meski Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah mengirim surat kepada Panitia. Hamdan menilai diri nyata etis ikut dalam seleksi, lantaran masih menjabat sebagai hakim konstitusi. Dia meminta pertimbangan Presiden bila memang dianggap layak untuk meneruskan tugasnya sebagai hakim konstitusi. Karena beliau sudah mengirim surat ya, seperti yang sudah kami sampaikan, mengirim surat ke pansel bahwa tidak akan mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh pansel. Makanya kita kan tidak bisa menilai beliau apakah masuk atau tidak. Jadi kita anggap bahwa Pak Hamdan menarik diri dari proses ini. Dan makanya mereka yang ikut tahap wawancara itu yang dinyatakan layak dan lolos ke tahap berikutnya. Jadi kalau yang tidak ikut, tidak kita masukkan. Panitia bersikeras hanya meloloskan yang ikut seleksi. Maka kelima calon yang lolos ke tahap selanjutnya adalah Idewagde Palguna, Imam Anshori Saleh, Yulian Ri, Aidul Fitri Syada Hasari, dan Indra Perwira. Para calon hakim yang masuk ke tahap selanjutnya dinilai berdasarkan rekomendasi dari anggota pansel. Mereka dijatuhkan mengikuti tas kesehatan pada Senin mendatang, serta wajib mengikuti wawancara tahap kedua satu hari kemudian. Mutiara Tobing, Alvin Hendrian, Kompas TV, Jakarta. Saudara Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menolak ikut dalam tahap seleksi wawancara hakim MK yang dilaksanakan hari Selasa kemarin. Hamdan menilai posisinya sebagai negarawan yang masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengikuti proses ini. Namun sebelumnya pada Jumat lalu, Hamdan Zulfa sempat mengundang Presiden Joko Widodo untuk pengadiri peresmian Pusat Sejarah Konstitusi di Jakarta. Apakah Hamdan tengah meminta dukungan dari Presiden untuk kembali memimpin Mahkamah Konstitusi? Selasa siang, Mahkamah Konstitusi dan KPK melakukan kesepakatan untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam acara ini, awak media bertanya kepada Ketua MK Hamdan Zulfa terkait dirinya yang tak mengikuti rangkaian seleksi hakim MK yang dilaksanakan kemarin. Saya sudah kirim surat dan itulah sikap saya, surat kepada Pansel dan itulah sikap saya. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pansel dan Presiden dengan mendasarkan pada rekam jejak dan kinerja saya selaku hakim maupun selaku ketua Mahkamah Konstitusi apakah akan memperpanjang atau tidak memperpanjang untuk masa jabatan sepertinya saya sepenuhnya yang melakukan pada Pansel dan Presiden yang miliki kewenangan. Hamdan menyerahkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya terdapat lima poin, salah satunya alasan penolakan dirinya mengikuti tahapan tes wawancara. Ia menilai telah melewati proses seleksi pada tahun 2010 dan Hamdan menyerahkan proses ini kepada Presiden. Hamdan menilai tak etis untuk mengikuti tahap Pansel Hakim MK. Namun sebelumnya pada Jumat lalu Hamdan Zulfa sempat mengundang Presiden Joko Widodo dalam persemihan Pusat Sejarah Konstitusi. Sekilas memang tidak ada yang salah dengan kehadiran Kepala Negara dalam acara ini. Namun karena masa jabatan Hamdan Zulfa sebagai Hakim Konstitusi akan berakhir, pertemuan ini mengundang pertanyaan, apakah Hamdan juga membahas soal peluang dirinya untuk kembali menjadi Hakim MK? Kita hanya meresmikan ini saja. Tidak hanya meresmikan acara-acara ini, Pusat Presiden Pusat Sejarah, tidak ada pembicaraan yang terlalu spesifik. Proses seleksi Hakim MK masih berlangsung. Tersirat, Hamdan Zulfa masuk dalam calon Hakim MK dan tinggal menunggu penilaian dari Presiden. Kita nantikan babak selanjutnya dalam proses seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Kompas TV